Setiap kita itu memiliki problem dalam takaran Allah masing-masing yang berbeda Jadi tidak bisa disamakan satu dengan yang lain Semuanya sudah ada porsinya masing-masing Tidak ada, dari kita yang tidak ada masalah Tapi Tuhan punya porsi, Tuhan melihat kemampuan kita sepatah semana Dan setiap masalah yang terjadi dalam hidup kita memang diizinkan Tuhan Saya sudah ngomong berkali-kali di tempat ini Masalah diizinkan Tuhan Semua yang terjadi dalam hidup kita itu semuanya dalam kontrol, kendali Tuhan Sampai kamu hari ini duduk di tempat sini, di bagian sini Kamu ngapain, kamu minum apa, kamu bawa uang berapa Semuanya Tuhan sudah atur begitu rupa Jadi tidak ada yang meleset dari Tuhan Semuanya sudah dari sananya, tanggal berapa, jam berapa, kamu ngapain Sudah ada gambarnya Sudah ada, semuanya diatur Tapi kalau diizinkan terjadi hal-hal yang buruk Sebenarnya Tuhan Saya bilang berkali-kali, Tuhan mau hati kita, Tuhan mau yang lain Saya maestri saya sudah doa Jembalitan, jungkir balik, drosol, tengkurep, telentang, berlutut Semuanya kita sudah lakukan, puasa Tidak makan daging, tidak makan sayuran Makan nasi putih tanpa garam Pernah kita lakukan Bahasa rompem, berbuih-buih, bibiran, bendoer semua Kita lakukan Minta tumbangi tangan, pendeta gemuk, pendeta kurus, pendeta gondrong, pendeta botak Lakukan Dari pendeta urapan, kita pernah lakukan Kita pernah lakukan Datangin hamba Tuhan yang profetis, apostolik Kita pernah lakukan Belum terjadi period Terus apa lantas kita menyalahkan Tuhan? Kan tidak Karena Tuhan punya sesuatu dibalik sesuatu itu Kalau kita berjalan dalam jalan yang buntu Sebenarnya di jalan buntu itu, di ujung jalan itu ada Tuhan sedang membawa jawaban atas setiap permasalahan dan persoalan kita Yang jadi masalahnya Reaksi kita itu menentukan masa depan kita Nanti nonton Di postingan, saya baru posting Reaksi menentukan masa depan kita Reaksi kita yang seperti apa? Reaksi kita itu harus benar, sesuai apa yang Tuhan mau Dalam menghadapi masalah Kita harus bereaksi seperti Tuhan mau kita bereaksi Kalau kita bereaksi Tidak seperti yang Tuhan mau bereaksi Ujungnya akan ada problem dan kita sendiri akan tanggung Ketika Saya pernah pakai contoh ini berkali-kali Ketika Yusuf menghadapi masalah Reaksinya selalu seperti Tuhan Bereaksi Ketika dimasukin sumur Di fitnah Dikejar-kejar Tante Potifar Di penjara Dia bereaksi seperti yang Tuhan bereaksi Ujungnya ada promosi Tuhan Waktunya Tuhan Sesuai waktunya Tuhan Kenapa dia harus di penjara? Kenapa dia harus cemplungin sumur? Kenapa dia harus tanggung Karena dia sedang dipersiapkan menjadi Orang nomor dua di Mesir Daud pun juga sama Apa Daud setelah diurapi menjadi raja? Dia tidak menjadi raja Dia jadi mantunya raja Iya Mendekati dengan posisi raja Tapi tidak berhenti sampai situ Dia fitnah Dituduh Dikianati Mau dibunuh Dikejar-kejar Bahkan sempir putus asa Dicerit sama Tuhan Bahkan pengikutnya di akhir Perjalanan hidupnya sebelum dipromosi Tuhan Bahkan dilemparin Disiklak Mau dilemparin pengikutnya Mau dibunuh Tetapi beberapa hari kemudian dipromosi Tuhan Sebenarnya dia bisa memberontak terhadap Pemimpin di atasnya waktu ketika Didapetin Saul sedang buang air besar Atau Saul sedang tidur Sampai dipotong Ujung jubahnya sampai hatinya berdebar-debar Kenapa? Dia tahu itu salah Dia lakukan berdebar-debar Daud potongnya Dan ketika Daud dapetin Saul sedang buang air besar Dia bisa bunuh Tapi tidak dia pernah melakukan itu Kalau dia bunuh kan dipromosi Tuhan Menggenapin Tapi Menggenapin nubuatannya Tapi bukan begitu cara Menggenapin nubuatan Tuhan Bukan begitu cara Melakukan gendak Tuhan Harusnya ikutin caranya Tuhan Memang di titik tertentu Kita akan dibawa Seakan-akan itu jauh dari Apa yang kita inginkan Apa yang kita harapkan Loh kok begini? Saya ngalaminya begini kenapa? Kok saya sudah berdoa Saya sudah jembali Saya sudah berdoa Saya sudah nyembah Tuhan Kenapa kok hal Yang terbaik belum datang kepada saya? Malah saya kekurangan Malah saya bangkrut Masalah susah Kenapa jodoh saya belum datang? Masalah Anak saya belum kembali Everything Semua everything Yang kita inginkan Belum terjadi sama kita Dan Kalau Kita tidak ngerti Ritme Dan cara Tuhan pekerja Kita akan coba Cari kambang kita Menyalain Tuhan Kenapa banyak orang Kristen Tidak kenal caranya Tuhan Bekerja Dan ujungnya dia Berontak sama Tuhan Nyalain Tuhan Dan akhirnya dia murtad Karena dia tidak mengenal Cara Tuhan pekerja Kita pelajari Prinsip Tuhan Bekerja di dalam Alkitab Dari perjanjian baru Sampai perjanjian lama Dari cara Tuhan Bekerja Lewat Yusuf Lewat Musa Apa Musa langsung Jadi pemimpin orang Israel? Tidak Bahkan dia Mencoba Ingin menjadi pemimpin Orang Israel Dengan membunuh orang Mesir Tapi orang Israel Tidak tahu Bahwa dia ditujuk Tuhan Jadi pemimpin Ngerti tidak? Bahwa promosi Tuhan itu Datangnya dari Tuhan Bukan datang dari kita Sekalipun nubuatan itu Datang kepada kita Kita tidak bisa menggenapinya sendiri Gak ingat? Sekalipun janji Tuhan Itu dibuat kita Tapi Kita tidak boleh Memakai kekuatan daging kita Untuk menggenapinya Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan Tahu gak bahwa imam Dalam perjanjian lama Di bajunya Di kerahnya ini Tidak boleh ada keringat Kalau ada keringat Dia masuk Ditolak Tuhan Artinya Tahu gak apa? Imam besar Tidak boleh Memakai kekuatannya sendiri Keringat berbicara Kekuatannya sendiri Kemampuannya sendiri Waktu menghadapi Tuhan Waktu masuk ruang Maha Kudus Dia harus bersih Dia kudus Suci Tak berjalan-jalan Perhatikan Tuhan itu punya pola Kalau kita mau bikin baju Orang yang mau bikin baju Yang punya garment disini Tahu itu Bikin apa dulu? Bikin polanya Betul apa gak? Betul apa gak? Harus ada polanya dulu Kalau mau bikin rumah Bikin Gambarnya dulu Nah gambar Tuhan Pola Tuhan Itu selalu sama Terulang tuh Dari perjanjian lama Sampai perjanjian baru Cara Tuhan Mempromosi seseorang Apa ada yang enak? Abraham Diapain Anaknya suruh persembahkan Itu anak yang dijanjikan sendiri Tapi ketika dia coba Menggenapi Janjinya Tuhan Dengan kekuatannya sendiri Mengambil Istri Dari pembantu Ditidurin Melahirkan masalah Sampai hari ini Betul gak? Tak bisa kita menggenapi Rencana Tuhan Dan kekuatan kita sendiri Harus Pakai caranya Tuhan Pakai momennya Tuhan Abraham Mundur Ke belakang Siapa? Ke depan Setelah Abraham Yusuf Musa Yusuf Yaakob Daud Daniel Apakah Daniel enak? Daniel Dijebak Dengan pengen peraturan raja Tapi sikap Daniel Ketika diancam Untuk tidak menyembah Raja Dan patung itu Dia tetap menyembah Tuhan Bahkan temannya dimasukkan Dapur perapian Tapi ujungnya Dia menjadi orang Kepercayaannya Praraja Terus mundur Sampai Paulus Petrus Semuanya Sampai Yohanes pun Mengalami yang sama Itu namanya Pola Cara kerja Tuhan Kita itu meski tahu loh Cara pola kerja Tuhan Gak bisa pakai otak kita Bagaimana cara Ngerti pola kerja Tuhan Kita meski bergaul Dengan firman Bergaul dengan Roh kudus Dalam doa Pujian dan menyembahan Bergaul dalam firman Kita baca firman sendiri Stress Gak ngerti apa-apa Karena udah ada channel youtube Yang upload kotbah Setiap hari Kalian bisa dengerin Cukup kita bisa dengerin Pengajaran kotbah Beli buku-buku rohani Yang membangun Yang udah diwayukan Yang Tuhan Wahyukan sama Hamam buatan tertentu Ditulis Di dalam buku Baca itu Dengan kotbah-kotbah Yang bagus Dengerin itu Belajar Catuk Hidup itu Kita tidak akan pernah tahu Cara Tuhan bekerja Sampai kita kenal Ini sihat Bukan Aku kok ngalamin seperti ini Aku kok ngalamin seperti ini Istri saya juga tanya Seperti itu Kenapa kok kita begini Stop Kita tidak akan tanya sesuatu Kita ada pelayanan Kita ada nyembah Tuhan Kita ada Yang setan Kita ada laku ini Laku ini untuk Tuhan Kenapa hal yang ini Belum terjadi Kenapa ini begini Stop Saya bilang Ujung dari pertanyaanmu Kamu nanti Mempertanyakan Tuhan dan firmanya Dan janjinya Kalau kita mau bertanyakan Tuhan Dan menurutkan janjinya Tuh kitanya Sebenarnya sudah Menyembah berhala Dan tidak percaya Tuhan Itu saya jaga Dan istri saya tanya Kita tahu Kita sedang Diremukin Tuhan Diremukkan Sedang dibentuk Dan dipersiapkan Menjadi Orang-orang yang bisa Dipercayakan Perkara-perkara besar Oh Tuhan akan Tuhan akan percayakan Segala sesuatu yang besar Kepada kita Kalau kita bisa Dipegang Perkara-perkara kecil Dan Tuhan akan Bentuk hati kita Tuhan akan proses Lembutkan Kita disini Saya melihat disini Semuanya kudusus Tak bercacat selang Apalagi kalau Tambah tangan Ambil kementar Kementar Keliatan Haleluya semua Tapi Sesuatu yang buruk Terjadi ketika Ada Goncangan Tantangan Di fitnah Ditekan Perasaan yang Tidak sejalan dengan kita Hati kita Apa reaksi kita Itu hasilnya kita Buruk semuanya Tertutup Ketika Kapal pesiar Titanic Yang terkenal itu Nabrak gunung es Dipikir itu Hanya es Bawah Biasa Tidak tahu Di belakangnya Itu ada gunung es Nah ini Yang Tidak kelihatan Itu lebih gede Di dalam diri kita Yang buruk Yang disini Yang kelihatan Hanya permukaan Yang tidak kelihatan Itu yang Tuhan lihat Itu yang Tuhan murni Itu yang Tuhan remukkan Supaya kita Bisa dipercayakan Perkara-perkara besar Kalau tidak Tidak akan bisa Dipercayakan Perkara besar Sampai matamu biru Kamu berbasar Kalau dalamnya Busuk dan bobrok Siapa itu Tuhan mau percaya Ngerti gak Tuhan remukkan Kita di dalam Setelah kita Percaya Yesus Diselamatkan Oke Tuhan mau percaya Kita lebih besar Tuhan mau remukkan Kita Dengan lewat proses Impitan Tekanan Aniaya Cacimaki Fitnahan Tuduhan Dan lain-lain Semuanya Tuhan izinkan Itu untuk Membentuk Memurnikan hati kita Jadi kekristianan itu bukan Minggu ke gereja Itu mudah sekali Minggu ke gereja Semua orang Sebelah juga bisa Lakukan itu Kalau Tangga sebelah kan Ariang lah Apa kekristianan Seperti itu Kok bicisan Sekali Murahan Apa Ngikut Yesus Seperti itu Bukan Ngikut Yesus Itu Setiap hari Berjalan Mengikuti Ritmen Dan jalan Tuhan Dan diremukkan Seperti sikapnya Tetap mencintai Tuhan Mengasih Tuhan Ini hal berat Ini gak gampang Dengerin Kalian Dengerin Saya sharing Mudah sekali Haleluya Bagus sekali Tapi Jalaninnya Kalian Berdarah-darah Dan nangis Tapi Waktu kita Tetap Respon Kita Benar Kalau terjadi Masalah Tekanan Yang tidak Enak Dalam Diri Kita Terhadap Orang Lain Atau Terhadap Siapapun Juga Kalau kita Menghadapi Hal yang Tidak Enak Respon Kita Itu harus Sesuai Dengan Tuhan Kita Menghadapi Orang Lain Kita Gak Suka Sama Orang Lain Mungkin Gak Suka Sama Pemimpin Kita Gak Suka Sama Gembala Kita Gak Suka Sama Pendeta Kita Suka Suka Kalau Saya Menghadapi Hal Seperti Ada Hal Apa Yang Saya Meski Betulin Di Hadapan Enggak Mau Ambil Apa Daripadaku Ambil Semua Enggak Remuin Sekalian Remuin Biar Aku Tahu Berjalan Bersamamu Seperti Dibentuk Diproses Diremukkan Diajar Tapi Kalau Kita Respon Ketika Kita Menghadapi Orang Yang Kita Gak Suka Gak Enak Dengan Kita Kita Marah Kita Bereaksi Marah Teriak Teriak Hysteris Kira-kira Tuhan Mau Bisa Percayakan Apa Nanti Kalau Kita Menghadapi Hal Yang Tidak Sejalan Dengan Hati Kita Jauh Lebih Diam Dulu Tanya Tuhan Mau Apa Tuhan Pasti Mau Hati Kita Dibentuk Dan Diremukkan Di Proses Matikan Ini Yang Namanya Kehidupan Kekristanan Seperti Ini Berjalan Sama Tuhan Inti Dari Perjalanan Diremukannya Seperti Ini Pendeta Jarang Kotbain Karena Terlalu Tidak Populer Tidak Mengenakan Sekali Tau Nggak Kenapa Saya Ngomongnya Keras Sekali Keras Saya Hanya Di Kata-kata Di Hidup Kalian Hari-hari Berjalan Bersama Tuhan Setan Hajar Lebih Keras Kata-kata Saya Nanti Setan Hajarnya Lebih Keras Kalau Bisa Dimatikan Diremukkan Diancurkan Semuanya Harapan Mau dipupus Dibikin Pupus Semua Dengar Pengajaran Kotbain Keras Sedikit Pemimpin Tidak Sapa Kamu Pusing Tuhan Sapa Kamu Harusnya Lebih Pusing Berapa Banyak Dari Orang Kristen Mundur Gara-gara Orang Lain Sama Orang Kristen Berapa Banyak Sekali Kenapa Responnya Salah Dia Menganggap Bidik kita Penting Dibanding Orang Lain Jangan Pernah Menganggap Diri kita Lebih Penting Daripada Orang Lain Ketika Kita Terima Yesus Undang Yesus Masuk Dalam Hati Kita Percaya Dia Tuhan Sebagai Raja Kita Menghambakan Diri Pada Tuhan Dan Hidup Kita Bukan Kita Lagi Tapi Kristus Di Dalam Kuh Waktu Kita Itu Kita Menjadi Pelayan Menjadi Seorang Hamba Hamba Keangguan Kita Disinggung Kita Mulai Berontak Dan Marah Tau Nggak Harga Diri Kita Sudah Di Depan Pintun Jadi Keset Waktu Waktu Kita Menghambakan Diri Mengizinkan Tuhan Meremukkan Merendahkan Hati Kita Tuhan Nanti Akan Tinggikan Dan Pengaruhnya Jauh Lebih Besar Itu Yang Tuhan Mau Amen Kalian Sudah Makan Malam Ini Agak Berat Pelajarannya Tapi Saya Percaya Ini Akan Menjadi Pondasi Kuat Untuk Kita Mengerti Apa Yang Tuhan Mau Kekristenan Bukan Minggu Ke Gereja Tapi Setiap Hari Berjalan Ngikutin Maunya Tuhan Apa Detak Jantungnya Tuhan Apa Kalau Aku Ngadepin Masalah Begini Tuhan Maunya Apa Saya Meski Bereaksi Seperti Apa Kalau Tidak Kita Menjadi Orang Kristen Yang Angkuh Belagu Sombong Mentang Mentang Udah Yang Lain Gak Dianggap Mentang Kita Pinter Yang Lain Kita Anggap Bodoh Mentang Kita Rohan Yang Lain Dianggap Baru Berdobat Tidak Bisa Seperti Itu Ini Pondasi Dasar Kekristenan Yang Powerful Reaksi Kita Dalam Menghadapi Segala Sesuatu Menentukan Masa Depan Kita Seperti Apa Ingat Satu Cerita Lagi Ingat Tentang Perempuan Siru Venisia Yang Dianggap Anjing Tetapi Ketika Dia Menganggap Tuhan Sebagai Rajat Dan Dia Sentuh Ujung Jubah Bikin Kesembuhan Gak Apa Anjing Anjing pun Setia Mengasihi Tuhan Enak Kita Harus Diremuk Seperti Kalau Ada Hal Yang Enggak Kita Alamin Dari Perlakuan Orang Lain Jaga Reaksimu Jaga Mulutmu Jaga Telingamu Jaga Matamu Stop Dan Tanya Tuhan Saya Meski Reaksi Seperti Apa Hal Continua Ke Ket 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 Terima kasih.